Yang berarti jembatan penghubung antar desa yang terletak di desa Jelatang kecamatan pemenang Kabupaten Merangin sangat memperhatinkan. Jembatan IKU juga bahkan sempat amruk beruntung tidak ada korban ciwa atas insiden tersebut. Waktu berharap pemerintah dapat segera memperhatikan kondisi jembatan tersebut. Ganti-ganti informasi sekaligus untuk perjumpaan kita pada Borgol hari IKU. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jamyang Samo. Saya Muhammad Raedil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kita. Jembatan penghubung antar desa yang terletak di desa Jelatang kecamatan pemenang Kabupaten Merangin saat IKU kondisinya sangat memperhatinkan dan telah amruk. Jembatan Sungai Saga IKU amruk sejak dua hari yang lalu beruntung tidak ada korban jiwa atas amruknya jembatan tersebut. Didogok amruknya jembatan IKU karena faktor umur kondisi IKU diperparah dengan struktur bangunan jembatan yang sudah diganti batang-batang kelapur dan ditimbun tanah. Salah Saga Uwago Jelatang Rodinal Muftar menjelaskan jembatan yang dilalui itu merupakan akses ke beberapa desa baik di Kabupaten Merangin maupun di Kabupaten Saolangun. Sudah sering Pak, tapi diambruknya yang parah kemarin karena sudah dimakan pusia dan juga ini sudah tidak dari bambu, ini dari pohon kelapa. Harapannya semoga jembatan kami dibangun karena apa ini akses jalan ini satu-satunya, jembatan ini masih ini tidak dibangun karena lumpuh ekonomi masyarakat. Jembatan tersebut Satiko sudah diperbaiki oleh wago desa sekitar secara swadaya. Namun wago berharap jembatan itu secepatnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mengingat kekhawatiran wago yang menintas sebab perbaikan hanya dilakukan dengan seadonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!